Intro Proyek pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara IKN terus berlanjut. Salah satu proyeknya yang tengah berjalan dan segera rampung ialah 22 tower rusun pekerja konstruksi. Terakhir dikabarkan bahwa 12 towernya kini telah dihuni. Berikut informasi lebih lanjut terkait hunian pekerja konstruksi di IKN terkini. Sebanyak 12 tower dari 22 tower rusun pekerja konstruksi di IKN kini sudah dihuni. Rusun pekerja ini adalah sebagai fasilitas penunjang untuk para pekerja konstruksi IKN, baik tenaga ahli maupun terampil. Adapun pembangunan rusun pekerja di IKN ini adalah sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada para pekerja konstruksi agar bisa tinggal di tempat yang layak sambil mereka mengerjakan proyek. Rusun ini sendiri dilengkapi dengan kamar dan kamar mandi, dapat menampung sebanyak 16 ribuan pekerja, 15 ribu tenaga terampil, dan sebanyak 1.200 hingga 1.300 untuk tenaga ahli. Tak hanya sebagai tempat untuk tinggal selama dalam masa bekerja, sejumlah fasilitas pelengkap juga hadir di rusun pekerja ini, seperti ruang serbaguna, kantin, tempat ibadah, klinik, kantor pengelola, serta beberapa fasilitas penunjang lainnya. Pembangunan rusun pekerja ini menggunakan teknologi bangunan modular sebagai bentuk percepatan dalam pembangunannya. Dalam waktu dekat dari sekarang, pembangunan rusun akan segera rampung. Hal ini diharuskan karena pada sekitar bulan Februari dan Maret 2023 ini, diperkirakan para pekerja akan lebih masif untuk membangun sejumlah infrastruktur di IKN, seperti istana presiden, sumbu kebangsaan, dan beberapa kantor kementerian, pembangunan jalan tol, serta beberapa fasilitas dan infrastruktur lainnya. Setelah penyelesaiannya nanti, rusun tersebut akan diserahkan kepada otorita IKN untuk dikelola melalui badan usaha milik otorita. Pengerjaan rusun pekerja konstruksi di IKN ini dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya Gedung, PT Adikarya Perserote BKKSO, dengan nilai kontrak sebesar Rp567,008 miliar. Terkait para pekerja konstruksi di IKN, sejalan dengan pembangunan IKN yang terus dilakukan oleh para pekerja, ada pun sejumlah fasilitas kesehatan telah disediakan untuk para pekerja. Di kawasan paling dekat dengan IKN sendiri, ada dua rumah sakit yang melayani, yaitu rumah sakit sepaku di Kabupaten Penajem Pasar Utara dan rumah sakit Aji Batara Agung Dewa Sakti di Kabupaten Kutai, Kertanegara. Sementara itu, dari sisi investasi, IKN terkini dikabarkan hingga akhir Januari 2023 kemarin, telah ada 100 investor lebih yang telah menyatakan tertarik berinvestasi di IKN, serta 90 investor telah menyampaikan letter of intent kepada otorita. Hal ini tentu menjadi kabar positif terkait perkembangan pembangunan IKN. Semoga dengan adanya perkembangan-perkembangan ini, IKN dapat terus mantap berprogres dan dapat diselesaikan semua proyeknya sesuai targetnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya, agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!